Dengan tiga jari, jadi memang lebih bagus tiga jari kenapa? Karena tiga jari lebih sensitif daripada cuma satu jari. Kadang-kadang ada yang begini, ada yang begini. Tapi ini untuk orang awam yang lebih sensitif lagi, kita anjurkan tiga jari. Kalau dia udah biasa pakai satu jari, boleh-boleh saja. Tapi tiga jari untuk yang awam, itu akan lebih sensitif meraba di mana nadinya. Nah, setelah kita raba nadinya, kita kalau bisa kita lihat jam. Ya, begini. Kita lihat jam. Ini ada detik kan? Kalau dulu kita pakai stopwatch. Kita lihat, kita hitung nadinya. Kalau kita rajin, kita hitung dalam satu menit. Berapa denyut yang kita raba. Itu sebenarnya yang paling akurat. Sambil kita menilai, ini denyutnya cukup kuat, reguler. Sudah, ya, sudden atau, enggak. Tapi kalau kita agak malas, kita hitung nadinya dalam waktu 15 detik atau 10 detik. Kalau 15 detik, kita tinggal kali empat. Coba. Kalau ada yang bisa ikut beraba, ini saya ukur nadinya dalam waktu 10 detik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, kita tinggal kali 6. 9 kali 6 berapa? 6, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Itu adalah, memang yang normal itu, yang dianggap normal adalah 60 sampai 90. Ya, 60 sampai 90, tapi kalau nggak ada keluhan sampai 50 pun masih oke. Terutama olahragawan, dia biasa di 50, 52, 54, gitu. Minimal dilakukan sekali sehari, mungkin saat pagi bagusnya. Ya, saat kita baru tidur. Itu minimal. Tapi ya, kalau bisa, kapan ada kesempatan? Saat kita ambil olahraga? Jadi, sambil kita meraba, kita lihat nih, nadinya kita teratur nggak? Teratur tuh artinya kalau dia duduknya konstan dalam waktu yang sama. Tapi kalau dia tiba-tiba... Itu kan tidak teratur, kan? Nah, itu kita mesti mikir. Jangan-jangan saya ada FA, ya, fibrosis atri. Dok, faktor utama aritmia ini kenapa sih, dok, sebenarnya? Dari gaya hidup, kah, atau apa? Hmm, ya. Penyebab aritmia itu banyak sekali, mas, sangat majemuk. Semakin usia sendiri pun menjadi penyebab. Jadi, jantungan harus bekerja terus. Dan dia harus bekerja tanpa henti. Anda tidur kan dia juga tidak, nah, dengan utama manusia kan, tahu lah, 60 tahun. Dia kan kerjanya 60 tahun berarti kan, jantungan terus-menerus. Jadi, akhirnya dengannya mungkin bisa sudah mulai tidak teratur. Karena ada masalah-masalah lain yang ikut menyertakan diabetes, darah tinggi, sehingga kerja jantungnya jadi lebih berat. Itu pun sudah bisa menjadi penyebab jadi aritmia. Jadi, semakin sehat kita hidup, semakin besar kemungkinan kita untuk menghindari aritmia itu. Jadi, jelas hidup sehat itu adalah yang paling penting. Yaitu, hindari darah tinggi, hindari penyakit jantung koroner, hindari atau obati diabetes dengan baik. Nah, memang itu yang paling banyak menjadi penyebab. Tapi juga ada yang namanya nasib, yaitu kelahiran bawaan juga bisa menjadi penyebab jadi aritmia. Tapi biasanya kelahiran bawaan ini hanya sebagian kecil yang fatal. Sebagian besar kelahiran bawaan bisa kita obati atau bahkan kita sembuhkan dengan baik. Terima kasih telah menonton!